Ya pemirsa kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Jambi menggelar Kenduri Budayu 2023. Berikut informasinya untuk Anda. Kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Jambi menggelar Kenduri Budayu 2023 di Kompleks Percandian Moro Jambi Minggu 5 November 2023. Kegiatan tersebut sebagai bentuk aksi nyata untuk meningkatkan wisata mancanegara dalam rangka memajukan wisata Jambi sebagai akselerasi pertumbuhan perekonomian berkelanjutan. Kenduri Budayu 2023 menghadirkan berbagai kegiatan yang mampu merangsang hadirnya wisatawan di Candi Moro Jambi. Mulai dari hadirnya karnaval budaya mengelilingi situs Percandian Moro Jambi. Kemudian hadir juga kesenian khas Jambi seperti Tari Lukagilo, Kompangan, Pencaksilat, hingga menghadirkan kelompok UMKM yang bernama Pasar Dusun Karet. Kenduri Budayu 2023 dibuka oleh Gubernur Jambi Al-Haris dihadiri Bupati Moro Jambi, Bahyuni, Deliansa, dan Kepala Balai Polestarian Kebudayaan 5 Jambi. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, Hermanto, menyebutkan bahwa pemulihan dan penguatan sektor pariwisata pasca pandemi menjadi salah satu pilar penting bagi perekonomian nasional. Sektor pariwisata memiliki efek pengganda yang besar terhadap sektor-sektor lain, seperti akomodasi, makanan, minuman, perdagangan, transportasi, dan juga dapat membuka peluang bagi pelaku UMKM. Pertama belakangnya adalah karena kita ingin meningkatkan disinasi wisata kita itu yang secara sejarah sangat kaya, di Moro Jambi kan secara sejarah sangat kaya nilai. Kemudian yang kedua, hubungan dari pusat, dan terpaham pusat juga sudah sangat besar ya, hubungan pekerjaan, hubungan agara, dan juga. Saya diskusi dengan Pak Kepala Balai, ini kan awal tahun ini kan, saya kan sebagai waktu itu masih baru, itu berata memang sedapannya dari pusat. Terus kita lihat teman-teman, di kantor bisa apa, kita bisa mendorong gitu kan, karena dari kami kan tujuannya adalah bagaimana menurutmu-tumbuh kan, utama dari isi wisata. Nah Jambi itu kan dari isi wisata masih perlu dinaikkan lagi. Kekayaan yang kita punya di Jambi, selantunya adalah Jambi Maro Jambi ini. Nah itu intinya, atau belakangnya karena kegiatan ini. Sementara itu, Hermanto mengatakan, peran UMKM dalam sektor makanan minuman, cendramata, dan jasa lainnya juga menjadi bagian penting dari daya tarik destinasi ini. Aktivitas di destinasi wisata candi Maro Jambi memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Heru Syahputra, Jek TV melaporkan.